Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para profesional pemasaran digital berhasil mendistribusikan konten mereka di begitu banyak saluran yang berbeda? Atau bagaimana mereka dapat menargetkan audiens mereka dengan sangat tepat? Dalam video ini, kami akan menjawab semua pertanyaan ini dan lebih banyak lagi. Kita akan berbicara tentang strategi distribusi konten, saluran distribusi, alat, dan demografi. Pada akhir postingan ini, Anda akan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pemasar digital dapat mendistribusikan konten mereka dan memaksimalkan dampaknya. Strategi distribusi konten Bukan rahasia lagi bahwa konten adalah raja. Dan sementara sebagian besar perusahaan mengetahui hal ini, hanya sedikit yang meluangkan waktu untuk mencari tahu strategi penjualan mana yang terbaik untuk mereka. Dalam video ini, kami akan membantu Anda mengetahui apa kebutuhan Anda dan bagaimana menemukan saluran yang tepat untuk mendistribusikan konten Anda. Setelah menonton video ini, Anda akan dibekali dengan semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuat strategi distribusi konten yang sukses. Mengapa Anda membutuhkan strategi distribusi konten? Ada banyak alasan mengapa Anda memerlukan strategi distribusi konten. Mungkin Anda ingin menjangkau lebih banyak orang dengan pesan Anda, atau Anda ingin meningkatkan lalu lintas ke situs web Anda. Apapun alasannya, sebuah rencana akan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Berbagai jenis saluran distribusi yang berbeda Ada banyak jenis saluran penjualan yang tersedia saat ini, sehingga bisa jadi sulit untuk memutuskan mana yang terbaik untuk bisnis Anda. Beberapa saluran populer termasuk media sosial, kampanye pemasaran email, iklan pencarian berbayar, dan banyak lagi. Pada akhirnya, itu tergantung pada apa yang terbaik untuk bisnis dan target audiens Anda. Sekarang klik like dan tekan tombol subscribe untuk menonton lebih banyak video dari channel ini. Membuat dan menggunakan kalender konten Salah satu aspek terpenting dari strategi distribusi konten apapun adalah merencanakan kapan dan di mana mempublikasikan postingan baru. Hal ini bisa dilakukan dengan kalender konten web app atau alat serupa. Dengan kalender konten aplikasi web, Anda dapat menjadwalkan postingan sebelumnya dan melacak kemajuan selama proses penerbitan. Dengan cara ini, Anda akan selalu memiliki gambaran umum tentang bagaimana kinerja konten Anda dan dapat belajar dari setiap posting saat online. Saluran distribusi konten Ketika datang untuk membuat konten Anda dilihat oleh lebih banyak orang, ada sejumlah saluran distribusi berbeda yang dapat Anda gunakan. Kuncinya adalah memilih yang tepat untuk audiens dan jenis konten Anda. Ini bisa jadi sulit, tetapi untungnya ada banyak alat untuk membantu Anda membuat keputusan ini. Salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan ketika memilih saluran distribusi adalah jangkauan audiens Anda. Sebagai contoh, jika Anda menerbitkan konten atas nama perusahaan, mungkin diinginkan untuk mendistribusikannya melalui media tradisional seperti surat kabar atau majalah. Di sisi lain, jika Anda menulis postingan blog tentang trend fashion, platform online seperti blog dan forum mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Setelah Anda memutuskan saluran distribusi mana yang terbaik untuk konten Anda, Anda harus mempelajari tentang berbagai jenis alat distribusi konten yang tersedia. Ini termasuk platform media sosial, layanan pemasaran email, dan teknik optimasi mesin pencari. Dengan menggunakan alat bantu ini dalam kombinasi dengan perencanaan dan eksekusi yang baik, Anda dapat memastikan bahwa konten Anda menjangkau audiens target Anda dengan cara yang paling efektif. Target audiens Anda Mendefinisikan audiens Anda adalah tugas yang paling penting untuk setiap strategi distribusi konten. Mencoba menjadi segalanya bagi semua orang adalah resep untuk bencana distribusi konten. Itu karena Anda tidak mungkin menjangkau siapapun, dan Anda akan kehilangan kredibilitas dalam prosesnya. Setelah Anda tahu untuk siapa Anda menulis, Anda dapat menyesuaikan pesan dan saluran distribusi yang sesuai. Sebagai contoh, jika Anda menargetkan industri tertentu, mungkin masuk akal untuk menulis secara khusus tentang industri itu. Di sisi lain, jika Anda menargetkan audiens umum, mungkin lebih masuk akal untuk menulis tentang topik yang relevan dengan audiens tersebut. Jika Anda mengetahui target audiens Anda, Anda dapat memanfaatkan iklan bayar per klik dengan lebih baik, platform media sosial, dan alat bantu lain yang Anda inginkan. Alat distribusi konten, apakah Anda adalah bisnis kecil atau perusahaan besar? Distribusi konten adalah bagian penting dari pemasaran. Target audiens Anda Mendefinisikan audiens Anda adalah tugas yang paling penting untuk setiap strategi distribusi konten. Mencoba menjadi segalanya bagi semua orang adalah resep untuk bencana distribusi konten. Itu karena Anda tidak mungkin menjangkau siapapun, dan Anda akan kehilangan kredibilitas dalam prosesnya. Setelah Anda tahu untuk siapa Anda menulis, Anda dapat menyesuaikan pesan dan saluran distribusi yang sesuai. Sebagai contoh, jika Anda menargetkan industri tertentu, mungkin masuk akal untuk menulis secara khusus tentang industri itu. Di sisi lain, jika Anda menargetkan audiens umum, mungkin lebih masuk akal untuk menulis tentang topik yang relevan dengan audiens tersebut. Jika Anda mengetahui target audiens Anda, Anda dapat memanfaatkan iklan bayar per klik dengan lebih baik, platform media sosial, dan alat bantu lain yang Anda inginkan. Alat distribusi konten, apakah Anda adalah bisnis kecil atau perusahaan besar? Distribusi konten adalah bagian penting dari pemasaran. Bayar per klik PPC adalah cara yang efektif untuk menyampaikan konten Anda di depan audiens target Anda. Dengan bayar per klik, Anda dapat mendistribusikan konten Anda di berbagai saluran yang berbeda. Hal ini memungkinkan Anda menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan peluang untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Anda dapat menggunakan bayar per klik untuk mempromosikan konten Anda di platform media sosial, kalender editorial, dan situs web lainnya. Dengan cara ini, Anda dapat menjangkau audiens yang lebih besar dan mengarahkan lebih banyak lalu lintas ke situs web Anda. Juga, dengan bantuan seorang pakar SEO, Anda dapat mengoptimalkan kampanye bayar per klik Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kesimpulan, pemasar digital saat ini membutuhkan strategi distribusi konten untuk menjangkau audiens sebanyak mungkin. Mengetahui berbagai saluran yang tersedia dan memahami target audiens Anda akan membantu Anda mengembangkan strategi distribusi konten yang sukses.